Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang lebih jauh tentang kombinasi input yang minimum kan biaya. Oke, nah jadi mungkin kita, dan dalam hal ini, dalam topikal ini kita akan membahas beberapa istilah yang belum seperti kita bahas sebelumnya yaitu apa yang disebut dengan marginal rate of technical substitution dan dikaitannya dengan rasio harga barang. Di mana nanti kita akan belajar bahwa dalam kondisi optimum itu marginal rate of technical substitution itu harus sama dengan rasio harga. Nah mungkin sebelumnya kita bahas dulu apa yang sebenarnya, apa sebenarnya marginal rate of technical substitution tersebut. Mungkin kita harus bahas dulu isof1 sendiri. Jadi kalau ini labor, ini capital. Kemudian kita bahas satu dari isof1. Kita bahas ini isof1 untuk mempahas hasilkan output sebesar 10. Nah kalau kita ambil salah satu titik di situ, di sepanjang kurva itu, misalkan di sini. Kemiringan dari garis yang menyinggung isof1 pada titik di sini. Garis yang menyinggung isof1 tersebut, katakanlah ini menyinggung isof4, ini adalah 1. Oke, nah ini disebut dengan marginal rate of technical substitution. Jadi marginal rate of technical substitution pada titik A adalah 4 persatu keempat. Oke, nah ini artinya apa? Dari keempat ini. Oke, ya artinya kita pahamnya adalah kalau ini terkait dengan bagaimana si perusahaan itu melakukan apa yang disebut dengan substitusi input. Substitusi input. Ini artinya si perusahaan itu kan bisa melakukan, merubah-rubah kombinasi dari capital dan labornya untuk menghasilkan output yang sama, 10. Nah, dalam proses itu yang dilakukan untuk disebut dengan substitusi. Jadi, mensubstitusikan labor dan capital atau mensubstitusikan capital dan labor. Nah, pada titik A, itu slope atau marginal rate of technical substitution minus besar 4. Ini artinya apa? Artinya, kalau perusahaan itu mau mensubstitusikan input, dalam arti dia ingin menambah labor lebih banyak ke satu unit, maka berapa kapita yang harus disubstitusikan dalam hal ini minus 4. Nah, itu artinya berarti setiap satu unit labor yang dia harus tambah, kapita yang harus disubstitusikan itu sebesar 4. Agar dia tetap mempertahankan outputnya sebesar 10. Itu delta A, delta A, 0. Oke, ini itu arti dari marginal rate of technical substitution. Nah, jadi, dan marginal rate of technical substitution itu setiap titik itu berbeda-beda untuk setiap besokan. Jadi, untuk di sini, cenderungannya semakin ke kanan, itu marginal rate of technical substitution itu semakin lama, semakin datar. Atau slope-nya semakin datar. Jadi, kalau ini misalkan ini satu, ini tiga, berarti MLTS di titik. B itu adalah delta slope-nya satu per tiga. Jadi, dia lebih datar daripada di titik B. Nah, kalau kita bergerak, kalau kita bergerak dari titik A ke titik B sepanjang kurva disokan ini, maka kemiringan dari slope-nya semakin lama, semakin kecil, atau marginal rate of technical substitution-nya semakin lama, semakin kecil. Jadi, terdapat hukum yang disebut dengan law of the missing, minimizing, marginal rate of technical substitution. Oke, jadi itu konsep yang disebut marginal rate of technical substitution. Nah, sekarang kita tahu bahwa dari kuliah sebelumnya, kita belajar bahwa pada titik optimum, untuk meminumkan biaya agar kita dapat memproduksi output sebesar 10, kita tahu dari pelajaran sebelumnya, bahwa titik dari berbagai kombinasi yang sangat banyak dari laboran kapital untuk memproduksi output sebesar 10, itu hanya ada satu titik yang paling meminumkan biaya. Dan kita tahu dari pelajaran sebelumnya, bahwa titik-titik itu adalah titik di mana kurva isokos, di mana kurva isokos, katakanlah kurva isokos-nya, di mana kalau kita tahu bahwa W itu sama dengan katakanlah 10, R sama dengan 20, dan W per R itu sama dengan setengah, maka kalau kita punya isokos yang kurva yang kebedingannya setengah, seperti ini, ini isokos yang kebedingannya setengah, jadi ini slotnya setengah, ini 1, 2, karena W per R sebenarnya setengah, maka titik yang meminimumkan biaya, itulah titik yang menyinggung titik isokos, titik yang di mana kurva isokon bergegi 10 tersebut, persis menyinggung kurva isokos, ya, kurva isokos, dengan slot setengah tersebut, jadi disini, titik E, titik E, titik E, adalah, yang, titik yang optimum, atau, kombinasi dari laboran kapital, yang meminimumkan biaya, di mana dari sini kita bisa mengetahui, kalau dalam bahasa kemarin, maka kemarinnya itu, ini L, star, dan ini, kan star, nah, artinya, pada titik E, pada titik E, pada titik E, itu, marginal, rate, untuk technical substitution, slope dari, ini, slope dari, kurva isokon, itu, sama dengan, slope dari kurva isokos, berikutnya, slope dari kurva isokos, slope dari kurva isokos, W, per, ya, jadi, dalam kondisi optimum, itu, kita tahu, apa, marginal rate of substitution, itu, sama dengan, W per, nah, dalam video selanjutnya, nanti akan kita bahas lebih jauh, intuisi yang lebih, intuisi yang lebih dalam lagi, kenapa, MLTS, dan W, sama dengan W per, ini, menjadi, kondisi, yang memilihkan biaya, yang lebih dalam video selanjutnya, yang lebih dalam video selanjutnya, Selamat menikmati